Intro Didaba di Murad Baris saja menuai banyak pujian lewat penampilan cantiknya dalam pemotretan untuk majalah besar China. Wanita cantik tersebut tampil beda dalam majalah edisi Desember tersebut. Kecantikan Didaba di Murad memang kerap mengundang detak cagum bagi penggemar, bahkan tidak sedikit aktor tampan yang dibuat pujin oleh bintang drama You Are My Glory ini. Salah satunya adalah aktor tampan Jiang Jiang. Aktor lawan main Didaba ini sebelumnya diketahui sudah mempunyai kegaguman dengan Didaba jauh sebelum mereka syuting bersama. Aktor lain yang sempat heboh diberitakan punya hubungan spesial dengan Didaba di Murad adalah Johnny Huang. Lawan main Didaba dalam drama Love Dishonored, drama yang juga sukses pada 2020 lalu. Selain menjadi langganan dan incaran dari berbagai pihak produksi drama, Didaba juga terkenal dalam lingkaran acara Verity Show. Ia beberapa kali mendapatkan undangan untuk menghadiri berbagai macam acara di berbagai stasiun televisi di Cina. Aktris berdarah Uyghur ini dikenal memiliki kepribadian yang ceria dan ramah, sehingga mampu membuat rekan kerjanya selalu merasa nyaman ketika berada di sekitarnya. Salah satu program acara Verity Show yang terkenal di Cina yaitu Happy Camp, di mana acara ini sering menghadirkan artis-artis yang sedang mempromosikan drama mereka yang sedang atau akan segera tayang. Dikutip dari jackteamnews.com, melalui unggahan video dari kanal YouTube Cien Jiang Shatelit TV, Didaba di Murad sempat hadir menjadi bintang tamu bersama lawan mainnya dalam drama Love Dishonored, Johnny Huang yang sempat booming. Gilas balik dalam acara yang juga dihadiri oleh aktor Buddha, tampan suka itu, para bintang tamu mendapatkan tantangan yang cukup menguras tenaga. Mereka harus membuka kaos berlapis, banyak yang telah dibakaikan di tubuh mereka dengan memberikan berbagai pose foto sesuai dengan musik yang dimainkan. Saat tiba kiliran Didaba di Murad, seorang pembawa acara Happy Camp, tersebut mengatakan bahwa penampilan aktris berusia 29 tahun tersebut, terlihat menyeramkan saat mengenakan pakaian tersebut. Bukan takut, Johnny Huang malah tersipu malu saat Didaba di Murad melakukan tantangannya, namun dengan gaya yang imut itu. Saat sedang melakukan tantangan tersebut, Didaba di Murad terlihat cukup kesulitan, namun mencoba untuk tetap bersikap profesional dalam menyelesaikan misinya tersebut. Dengan imut dan mengemaskan, Didaba di Murad melakukan berbagai macam pose, namun tetap membuat bentuk hati dengan tangannya dan membuat seluruh orang yang ada di studio mereka terhibur. Sayangnya, saat tantangan sudah selesai, ia taklukan, sang pembawa acara menemukan bahwa cara yang dilakukan oleh Didaba di Murad kurang tepat dan melanggar aturan. Ternyata seharusnya aktris cantik tersebut melepaskan kaosnya satu persatu, namun ia melakukannya dengan melepaskan kaos dua sampai tiga lapis sekaligus, yang membuatnya tidak lulus dalam menyelesaikan tantangan ini. Meski begitu, penampilan Didaba di Murad dalam acara ini sangat menghibur dan sempat menjadi trending di Weibo beberapa saat setelah episode tersebut. Namun bisa diketahui dari acara ini, Johnny Huang terlihat begitu gucin dan perhatian dengan Didaba di Murad. Lijian baru-baru ini dikabarkan telah mendaftarkan sejumlah merek dagang dengan menggunakan namanya sendiri. Pada tanggal 29 November, dilansir dari situs web pengecekan informasi bisnis Tian Yan Cha, pihak studio aktor tersebut telah mendaftarkan sejumlah trasmap. Dikutip dari Oversight Idol.com Pendaftaran adalah Nian Jing Li Xian Film dan Televisi Kultur Studio dan telah mendaftarkan serangkaian merek dagang baru. Dilaporkan bahwa klasifikasi internasional dari pendaftaran merek ini meliputi pakaian alas kaki, makanan, peralatan medis, dan lainnya. Saat ini status pendaftaran merek dagang tersebut masih menunggu pemeriksaan oleh pihak terkari dan akan diumumkan hasilnya. Diketahui nama Li Xian melambung berkat drama Gogo Squid pada tahun 2019. Aktor itu menuai popularitas global dan didiulakan banyak wanita. Kemistri Li Xian dan Zhang Xi berhasil membuat penggemar baper dan ngesip mereka. Dalam satu kesempatan, Li Xian dan Zhang Xi kembali dipertemukan kembali di ajang penghargaan China Quality Drama TV Award 2021. Dalam penampilannya, keduanya bakse pasang kekasih dan mengenakan busana senada dan kemestri kembali muncul saat berinteraksi. Ketika mereka berdua di atas panggung, Li Xian dengan sopan membiarkan Zhang Xi maju dan kemudian ketika dia mencapai tengah panggung, aktor ganteng itu membantunya. Pembawa acara juga menyukai Xi Jinping ini dengan meminta mereka mengucapkan satu sama lain untuk karakter keduanya dalam drama Gogo Squid. Li Xian mengatakan, Han Shan Yang adalah seorang seperti itu, selalu cemberut dan dingin, tetapi dia adalah orang yang dingin di luar dan panas di dalam. Jadi saya ingin memberitahu Zhang Xi bagaimanapun, kamu harus memperhatikan tubuh anda dan menjaga diri sendiri dalam syuting. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Xian, Zhang Xi berkata, aku benar-benar ingin memukulmu dan keduanya tersenyum satu sama lain. Lalu Zhang Xi mengucapkan selamat menggunakan karakternya sebagai Tong Nian. Halo semuanya, ini cumi-cumi Han Shan Yang harus memperhatikan tubuhmu ungkapnya. Kemudian pembawa acara meminta Zhang Xi untuk berbicara dengan Li Xian karena mereka terlalu akrab. Keduanya malah saling tertawa. Banyak penggemar CP ini berharap bahwa mereka memiliki hubungan sebenarnya dalam kehidupan nyata. Keduanya sangat romantis satu sama lain usai bermain drama Go Go Squid. Hingga sekarang pasangan drama You Are My Glory di rebadi Murad dan Zhang Yang rupanya masih membuat banyak penggemar gagal move on. Mereka masih antusias dengan berita apapun terkait idolanya. Baru-baru ini ramai di sosial media beberapa cuplikan video Yang Yang, aktor tampan tersebut terlihat sedang bermain dengan kucing putih nan lucu. Hal tersebut kemudian dikolase oleh beberapa akun penggemar dengan video diraba yang juga sedang bermain dengan kucing putihnya. Meski video tersebut diambil dari waktu yang berbeda, namun setelah penggemar menyandingkannya, hal tersebut menjadi seperti mereka sedang bersama. Memang setelah kesuksesan drama You Are My Glory, penggemar Yang Di banyak ngesip mereka untuk berlayar dalam kehidupan nyata. Apalagi belakangan makin banyak kode-kode dari pasangan visual itu membuat penggemar makin baper dibuatnya. Sementara beberapa waktu lalu diraba di Murad menceritakan bagaimana sifat asli Yang 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 menjadi lawan mainnya dalam drama You Are My Glory. Pengakuan diraba tentang kelakuan asli Yang Yang itu dibeberkan saat wawancara di acara L Style Award 2021. Aktris populer China berusia 29 tahun tersebut tampil cantik dengan gaun indahnya, serta terlihat fresh dengan gaya rambutnya yang dibuat potongan pendek. Namun sebelum tampil di red carpet, diraba melakukan interview terlebih dahulu untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam sesi wawancara yang beredar luas di media sosial. Diraba di Murad mendapatkan sejumlah pertanyaan menarik, yakni salah satunya pertanyaan untuk mendeskripsifkan penampilan Yang 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 menjadi lawan mainnya dalam drama You Are My Glory. Tolong gunakan tiga kata untuk mendeskrisifkan penampilan Yang Yang, ucap sang pembawa acara. Diraba di Murad langsung menjawabnya dan memanggil Yang Yang dengan sebutan Lausi atau Guru Yang Yang. Panggilan ini bukanlah panggilan spesial, karena diraba mengatakan bahwa saat syuting semua orang memiliki panggilan tersebut. Di lingkungan kami kerja, kami memanggil satu sama lain dengan Guru, ucap diraba di Murad. Kemudian aktris cantik ini melanjutkan dengan menggembarkan Yang Yang sebagai sosok yang baik. Guru Yang Yang sangatlah tekun, penuh perhatian dan pekerja keras. Jawab diraba di Murad. Tentu jawaban diraba di Murad diakini mampu membuat meleleh para penggemar Yang Yang. Pasalnya, tak hanya memiliki wajah tampan, namun Yang Yang juga terbukti memiliki sifat yang baik dan patut dicontoh sebagai publik berikut. Sebelumnya, diraba di Murad dan Yang Yang dikabarkan menjadi dekat, usai suksesnya drama You Are My Glory. Banyak penggemar yang mencurigai adanya hubungan spesial di antara keduanya. Terima kasih telah menonton!